Bisa dibantu recording, oke Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat siang Atau selamat sore dari Singapura Alhamdulillah hari ini cerah setelah beberapa minggu terakhir Singapura diguyur hujan yang kedinginan Katanya Singapura pertama kalinya berasa musim dingin Oke terima kasih banyak kedatangannya teman-teman di siang hari ini Alhamdulillah ini adalah acara perdana Dari rangkaian kegiatan Ramadan Journey di Asia dan Middle East Kali ini kita akan mengadakan sebuah cool zoom Sebenarnya bukan cool zoom ya Ini adalah acara ngobrol asik Jadi kita nanti bukan sebagai narsum untuk berbagi di sini Kita akan ngobrol bareng-bareng Berbagi tips dan berbagi pengalaman tentang persiapan Ramadan Mungkin sebelumnya saya akan panggilkan dulu nih partner-partner saya siang hari ini Dengan kakak Rina Nggak tolong di spotlight ya Di sini dipanggil ke panggung Oke lalu dengan kakak Desi Iya Alhamdulillah Halo-halo Mbak Desi dengan Mbak Rina Kembar tiga katanya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke ada yang spesial dari acara hari ini Yaitu apa? Ini adalah kolaborasi dari tiga rumah bermain ya Jadi acara kali ini adalah kolaborasi dari rumah bermain Al-Quran Yang PJ-nya dengan kakak Fiftarina Lalu rumah bermain Boga yang digawangi oleh Mbak Desi Dan rumah bermain keluarga Yang PJ-nya adalah saya sendiri Nah Boleh dong diceritain sedikit nih Awal ide kolaborasi Kuluzum ini Gimana tuh ceritanya? Kayaknya dari kak Rina ya Awalnya Iya Oke baik Sedikit cerita backgroundnya ya Kalau bisa tercinsus ada ide Kuluzum kayak gini Jadi ceritanya Waktu itu di Rumin Al-Quran lagi Kita lagi ngobrol-ngobrol Aduh ini Kemarin habis acara selebrasi ini ya Fiestasia ya Ulang tahunnya IPS ya Kemudian ada jeda Jedanya cuma sebentar aja mungkin sekitar sebulanan Sebelum masuk ke bulan Ramadan Lalu Tanya teman-teman nih Mau ngapain kita bulan ini Mau acara rutin Atau mau acara rutinnya yang mana Atau mau Kuluzum gitu Nah ternyata teman-teman Banyak yang milik Ingin ngobrol-ngobrol bareng Tentang persiapan Ramadan itu Gitu Nah kemudian Setelah itu Kalau dipikir-pikir ya Persiapan Ramadan itu kan sebetulnya Kompleks ya Maksudnya kita Tentu saja kita menyiapkan Kita ingin lebih bersemangat beribadah Tapi Gak hanya itu aja Karena kita sebagai seorang ibu-ibu ya Yang Lurusannya beribadah aja Nah itu dia Jadi kita juga perlu menyiapkan Misalnya menyiapkan Keluarga kita Kita kan Kita juga Pengen keluarga kita Juga bisa Semangat gitu ya Nyambut dalam modal Ramadan Dan juga gak apa-apa Gakalah pentingnya ini Urusan dapur nih Misalnya Karena Ramadan identik dengan Menyiapkan sahur Dan berbuka puasa Gitu Jadi kemudian dari situlah Eh gimana Kalau misalnya collab aja ya Sama rumin-rumin yang lain Seperti itu Mbak Dini Iya makasih Nah itu tadi cerita Awalnya Ide Terus lenggaranya Cool Zoom Kolaborasi 3 rumin hari ini Oke Baik Insya Allah Saya izin Sambil share screen ya Sekejap Nah dari pengalaman Share screen sebelumnya Tolong dikasih tau ya Kalau tiba-tiba Screennya Laging Atau belum muncul Oke Apakah sudah bisa terlihat Teman-teman Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai ya Oke Kita Buka Ngobrol asik Persiapan Ramadan Nah sebelumnya nih Kenapa sih Ramadan itu Perlu dipersiapkan Kenapa sih Perlu persiapan Mungkin Wah tadi Udah nanya sama Karina dulu ya Boleh gak Karena aku tuker Nanya Mbak Desi dulu deh Poinnya boleh Boleh dituker Mbak Kalau menurut Mbak Desi Kenapa sih Perlu persiapan Halo Perlu persiapan Pastinya kita Bulan Ramadan ini Kan kita tahu Ini bulan spesial ya Terutama buat kita Umat muslim Apa namanya Yang pasti Yang kayaknya Pasti ditunggu-tunggu Gitu ya Karena Sudah tahu Spesial Ditunggu-tunggu Terus Memang ini bulannya Ya kalau Apa namanya Dari ilmu pun juga Ini dimana tempatnya Pengampunan Masa-masa pengampunan Dari Allah Segala pahala Dibuka Segala macam tuh Apa namanya Ladang pahala Insya Allah tuh Bisa diraih Selama di bulan Ramadan ini Gitu ya Jadi kita Ya Karena kita udah tahu Ini benar-benar spesial Jadi Kita tuh ya Supaya ingin Benar-benar bisa Mengisi Bulan Ramadan ini Dengan Benar optimal Gitu lah Jadi untuk itu Ya jadi Perlu disiapkan Jangan sampai Ujuk-ujuk Tau-tau udah belum Ramadan Tapi kita Eh udah masuk ya Gitu terus Lah belum disiapin ini Udah belum disiapin itu Padahal Padahal ternyata ya Pertama ya Dari tahu dulu deh Apa Apa namanya Tadi Rina juga sebutin ya Kayak masalah dapur Ternyata Ada juga yang perlu Disiapin ya Tadi masalah buka Saur Itu kan Sebenarnya simple Tapi Perlulah Kalau kita Sebagai ibu-ibu Kalau dadarkan tuh Rasanya gimana Gitu Biar lebih efektif ya Mbak ya Waktunya ya Gitu lah Kitanya Kalau menurut Menurut Kak Rina Gimana nih Kenapa sih Perlu Persiapan Ramadan Gimana tuh Ya Kenapa Kalau Ramadan Kita perlu persiapan ya Kita Aku ingin mengerti Salah satu Hadisnya Rasulullah Salam ya Rasul bersabda Betapa banyak Orang-orang yang Memasuki bulan Ramadan Dan bahkan berpuasa Di dalamnya Tapi Tidak mendapatkan Kecuali Lapar dan dahaga Saja Nah Itu kira-kira Kenapa tuh Kok mereka Akhirnya Merugi gitu ya Kita tentunya Kita gak mau Menjadi orang merugi Mendapatkan bulan Ramadan Tapi ternyata ketika Bulan Ramadan Itu berlalu Kita Tidak mendapatkan Pengampunan Tidak Pahalannya gak optimal Ternyata Kenapa Karena itulah Kurang persiapan Kita tidak menyiapkan Ilmunya Seperti apa Sehingga Waktu di dalamnya Itu kayak Apa ya Dijalanin aja Tapi Apa ya Mungkin kurang Asal jalan Asal jalan Ya benar Asal jalan Tentunya kita gak Pingin seperti itu Kita pingin yang Bisa Bersungguh-sungguh Di dalam bulan Ramadan Mungkin seperti itu Mbak Dini Nah gimana Mbak Dini sendiri sekarang Iya Mau nambahin sedikit Jadi Aku jadi teringat Salah satu Bukan salah satu ya Justru Dalil Dalil perintah Puasanya sendiri kan Sebetulnya Disebutkan Bahwa Di perintah Kita tuh diperintahkan Berpuasa Supaya apa Supaya Kamu bertakwa Gitu ya Dan Ada satu sisi Yang aku tangkap disitu Bahwa Ya Allah tuh Menghendaki Ramadhan ini Menjadi tempat Kita untuk Mengimprove Diri sendiri Gak sih Gitu Allah tuh pengen Ngasih kita Ramadhan Ngasih kesempatan Pahala yang berlimpah Itu Ya supaya kita Ambil kesempatan itu Gitu Jadi pengennya tuh Kita tuh ada Peningkatan Gitu kan Nah terus Selain itu juga Kita tidak pengen Sampai melewatkan Ya spesialnya Ramadhan Melewatkan Berlimpahnya Pahala Ampunan Allah Gitu ya Khususnya di Sepuluh hari terakhir Gitu Nah tadi seperti yang Rina udah bilang juga Kita Berusaha Mempersiapkan Di awal Supaya Nantinya tuh Tidak Asal Beramal Gitu Tidak random Tidak random Beramal Bahkan Tidak random Berdoa juga Gitu ya Jadi Kita berusaha Untuk Menyiapkan Di awal Supaya pada saat Sudah memasuki Blanamagennya Kita sudah Sudah Punya gambaran Lebih jelas Apa yang ingin Kita Lakukan Kayak-kayak gitu ya Oke Kita Lanjut ya Oke Mungkin Supaya tetap Interaktif Teman-teman Aku persilahkan Kalau misalnya Ada yang mau menegapi Silahkan Ditulis di kolom Komentar dulu ya Diskusi langsungnya Insya Allah Nanti Agak Di belakang Oke Setelah poin-poin ini Nah Kemudian Tentang Persiapan Persiapan Apa saja sih Sebenarnya Yang diperlukan Oke Nah Kalau dari Hasil obrolan kami bertiga Nah kami ini berusaha Mengkategorikan Ya biasanya Kalau ngomongin persiapan itu Untuk Seorang ibu Bisa Overwhelm ya Karena banyak banget Teman-teman yang perlu dipercapkan Jadi kami berusaha Mempolakan Mengkategorikannya Menjadi seperti ini Jadi ada persiapan Ini pribadi Persiapan ruhiyah Dan persiapan fisik Lalu ada persiapan dapur Dan kemudian ada Persiapan keluarga Nah Oke Yang pertama Mungkin Kita akan dengar dulu Dari Kakak Rina lagi nih Tentang persiapan Ruhiyah dan fisik Nah kira-kira Seperti apa saja sih Gitu Ya Untuk persiapan ruhiyah Disini aku ingin sharing Berapa poin aja Sebetulnya banyak ya Kalau mau didetailin nih Secara garis besar aja Yang pertama Tentunya kita perlu Untuk mengulangkaji ilmu Yang berkaitan dengan Romandon Contohnya seperti Yang tadi udah Kita sering Apa ya mention terus ya Kita perlu mengetahui Ketamaan bulan romantinya Kenapa Kalau kita tahu Betapa spesialnya bulan itu Itu yang akan membuat kita Bersemangat Dan apa Menjaga semaha kita ya Tapi kalau misalnya Kita cuma tahu Oh bulan romantinya Coba bulan puasa Ya udah puasa aja gitu Dan akan berbeda dengan Ketika kita mengetahui Apa sih Begitu banyak apa Pahala-pahala yang Dijanjikan Allah Di dalam Dan keutamaan Dijanjikan Allah Di dalam bulan romantinya tersebut Yang kedua juga Yang poin kedua Tentang ilmu ini Juga berkaitan dengan Kita juga bisa Melihat ya Bagaimana Rasulullah Salaam dan para sahabat Dulu itu Ketika menyambut Bulan romantinya seperti apa Ketika menyambutnya seperti apa Sehingga kita juga bisa Menanadani mereka dalam Beraktifitas dalam Bulan romantinya ini Nah kemudian Dengan berbekal Ilmu tersebut Kita masuk ke poin yang kedua Kita bisa membuat target aktivitas Atau ibadah yang ingin Dikerjakan di bulan romantinya Nah kita bisa mengetahui Apa sih Ibadah-ibadah yang Banyak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya Ya Apa ibadah-ibadah yang utama itu Nah ya Tentunya disini ada Ibadah-ibadah yang wajib Seperti sholat Tentunya kita Mencoba untuk lebih baik lagi Kita coba hayati Misalnya contohnya Kita lebih hayati Berusaha untuk lebih husuk Dalam sholat Kemudian ada puasa Itu sendiri Kemudian Ada Sholat-sholat sunnah Ada Interaksi dengan Al-Quran Dan ini banyak ya Misalnya interaksi dengan Al-Quran Mungkin yang Sering kita tahu itu Tilawah Quran Tilawah ya Tapi kan ada juga Misalnya Kita bisa mentadaburi Apa Isi Al-Quran Sehingga kita bisa Lebih paham isinya Kita bisa mendengarkan Merotel Atau mendengarkan Kajian tafsirnya Nah seperti itu Nah kemudian Kita bisa Mulai Apa sih yang Pengen aku lakukan Ketika bulan Ramadan ini Dilist gitu ya Soalnya kalau Kita cuma Plannya di Di otak tuh Biasanya Mudah hilang Jadi kita Kita tulis Atau kita taruh Di digital note kita Gitu Terus abis itu Prioritasnya apa nih Gitu misalnya Jadi Kadang-kadang kita Oh mau semuanya Mau zikir pagi Mau zikir sore Mau sholat Ini lengkap Ya pengennya gitu Tapi kadang-kadang Waktu tidak mungkin Kan Ya something happen Gitu kan Jadi kita harus tahu nih Prioritas kita Apa yang pengen kita Istilahnya Dari-dari Kita mau Yang itu Tercapai Gitu Seperti itu Ada minimal Ini ya Minimal Minimal target Gitu ya Mungkin Dan mungkin Misalnya yang kecil-kecil Misalnya yang bisa Mudahkan kita Aku misalnya Aku pengen dengerin Kajian apa Senanti Bulan Ramadan Nah itu Dibinginkan dari sekarang Ini kajian Mau kajian apa sih Yang mau Aku mau Kajian tafsir Yaudah Cari aja lah Dari sekarang Kajiannya itu Masukin aja di playlist Jadi udah siap gitu ya Jadi ketika Bulan Ramadannya Sampai itu udah Udah tinggal Play aja Kita bisa sambil Misalnya Masak Apa-apa Jadi Waktu kita itu Tidak ada yang terbuang Percuma Kayak gitu Jadi Gak bingung Gak bingung Nyari-nyari Browsingnya Nanti ya Jadi sekarang Sudah dicari dulu ya Supaya ada gambaran Oke Kemudian Silahkan Silahkan Yang ketiga Jangan lupa juga Kita Berusaha Memperbanyak Taubat Ya Taubat itu Sebetulnya Gak hanya Sebelum Berenang-berenang Sebagai Seorang Umat Muslim Kita Kita Berusaha untuk Membanyak Taubat Setiap saat ya Karena Sebagai manusia Kita tidak lepas Dari kesalahan Dari maksiat Dan maksiat ini Adalah Menghalangi Kita dari Ketaatan Jadi Kalau misalnya Kita Banyak maksiat Itu Kita khawatir Itu nanti Yang akan Menghalangi Kita dalam Kita berusaha Memperbanyak Ketaatan Tapi gak bisa Terhalang Dengan Dosa-dosa Kita Maka itu Kita berusaha Untuk Paya istighfar Kita minta Masa Allah Dan kita Kita juga Mengurangi Hal-hal yang sia-sia Udah mulai dari sekarang Kita mengurangi Yang kira-kira Bermanfaat Sudah Sedikit-sedikit Dikurangin Sehingga Waktu untuk Mengerjakan Ketaatan Tentu Akan Semakin Banyak Dan Semakin Terbuka Kesempatan Kesempatan Untuk Beribadah Begitu Juga Jangan Lupa Jangan Tergantung Pada Diri Kita Sendiri Kita Juga Berdoa Sama Allah Minta Kemudahan Supaya Dalam Bunda Kita Bisa Mereka Takwaan Bisa Beribadah Secara Optimal Mungkin Dan Yang terakhir Yang ingin Aku Saya Disini Don't Forget The Power Of Niat Karena Betapa Banyak Amalan Yang Mubah Tapi Dia Bisa Mendapatkan Pahala Karena Sebab Niatnya Misalnya Ibu Mama Mempersiapkan Sahur Kayaknya Aduh Ribet Tapi Ketika Kita Niatkan Ini Aku Mereka Sahur 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 Jadi Kita Membangun Mereka Untuk Melaksanakan Sunnah Nabi Mudah-mudahan Dengan Niat Allah Bisa Berikan Kita Pahala Lebih Daripada Kita Cuma Just Do it Tanpa Ada Niatan Itu Kan Beda Banget Seperti Itu Termasuk Memasakkan Untuk Berbuka Puasa Bener Banget Mudah-mudahan Kita Bisa Lebih Mindful Kita Masukkan Buka Puasa Kita Niatkan Ya Allah Ini Aku Masukkan Buka Puasa Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Amal Ibadahku Mempersiapkan Buka Buat Orang Lain Kita Bisa Mudah-mudahan Jelatat Pahalanya Sebagai Pahala Orang Berpuasa Yang lain Dan Dan Juga Misalnya Kayak Gini Karena Allah Itu Maha Pemurah Aku Lupa Apakah Ini Ada Di Hadis Jadi Ketika Kita Berniat Untuk Melakukan Kebaikan Atau Amal Solih Tetapi Kita Kemudian Karena Sesuatu Uzur Atau Apa Kita Tidak Jadi Melakukannya Maka Allah Itu Masih Mencatat Apa Pahala Dari Amal Kebaikan Seperti Kita Melakukan Amal Itu Jadi Ketika Dengan Niat Kita Niatkan Aku Ingin Kata Al-Quran Dalam Ramadan Ini Tapi Kemudian Kodarullah Karena Sesuatu Tidak Terjadi Tapi Karena Niat Kita Itu Mudah-mudahan Allah Masih Tuliskan Bahalanya Itu Bahwa Kita Mengatakan Al-Quran Masya Allah Oke Nah Sekarang Ini Nah Untuk Persiapan Fisik Ini Yang Stamina Ya Suntinya Just Money Nah Tentunya Kita Ingin Bulan Ramadi Kita Sehat Bisa Banyak Beribadah Tentunya Kita Berusaha Untuk Latihan Latihan Dari Sekarang Ini Mumpung Hari Ini Sampai Ke Bulan Ramadi Masih ada Sekitar Dua Minggu Yang Kita Pemanasan Betul Dua Minggu Kita Bisa Berlatih Dengan Menambah Ibadah Ibadah Apa Misalnya Dengan Berpuasa Misalnya Masih Ada Yang Harus Bisa Puasa Sunnah Atau Misalnya Yang Kita Pengen Berbanyak Tilawah Nanti Kan Bulan Ramadhan Ya Udah Kita Coba Mulai Dari Sekarang Dirutinkan Tilawah Ditambah Porsinya Misalnya Atau Misalnya Mau Nambah Sholat Bisa Mulai Ditambah Rokat Sunnah Seperti Itu Nah Dari Fisik Juga Kita Perlunya Tentunya Perlu Menjaga Kesehatan Dan Stamina Tubuh Supaya Tetap Sehat Karena Kalau kita Sakit Juga Kita Tidak Bisa Optimal Dalam Beribadah Kita Bisa Polar Garingan Atau Misalnya Menjaga Asupan Air Di bulan Ramadan Nanti Kita Waktunya Minum air Putih Perlu Latihan Perlu Latihan Dan Juga Perlu Mulai Anggota Keluarga Anak Anak Diingetin Ayo Minum air Anak 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 Agak Tricky Ngingetin Minum air Putih Ya Kayak Gitu Misalnya Yang Perlu Misalnya Aku Habis-habis Sakit Tentunya Tidak Pengen Sakit Lagi Bisa Konsumsi Buah-buahan Konsumsi Madu Untuk Menjaga Imunitas Tubuh Supaya Tidak Sampai Sakit Kembali Kemudian Yang Ketiga Yang Tentunya Tidak Kalah Penting Kita Belajar Untuk menata Jadwal Harian Dan Metakan Waktu Nantinya Nanti Bulan Ramadan Jadwal Agak Berbeda Selain Bulan Ramadan Kita Sahur Jam Berapa Misalnya Aku masih Pingin Ibadah Sebelum Sahur Kita harus Hitung Mundur Jam Berapa Sahur Siap Jam Berapa Aku Bangun Sama Ketika Misalnya Aku Mau Tilawah Satu Hari Berapa Banyak Ini Mau Ditaruh Dimana Tilawah Tentunya Kalau Kita Sudah Tahu Kapan Itu Akan Mudah Untuk Tercapai Targetnya Dibanding Kalau Kita Cuma Bila Aku Mau Tilawah Satu Jus Tapi Kapan Nanti Sesempatnya Beda Tentunya Jadi Kita Belajar Dari Sekarang Lihat Waktu Kosong Kita Yang Produktif Kapan Disini Misalnya Pagi Ya Udah Pagi Di Banyak Tilawah Atau Misalnya Oh Ada Waktu Kosong Malam Yaudah Taruh Disitu Nah Seperti Itu Jadi Disitu Dengan Menata Jatuh Harapan Kita Semakin Banyak Target Ibadah Kita Yang Bisa Tertapai Di bulan Ramadan Ini Dicatat Mengamati Mencatat Waktu Kosong Kita Di Sehari Hari Betul Juga Itu Penting Terima Kasi Sekali Kak Rina Tentang Persiapan Ruhiah Dan Fisik Bagaimana Teman-teman Ada yang Mudah-mudahan Tidak ada yang tertidur Siang-siang Begini Jam Bobo Siang Berikutnya Nah Yang berikutnya Kita akan Melipir Ke Dapur Mamak Boga Silahkan Mbak Desi Persiapan Dapur Itu Apa Aja Sih Gitu Makasih Mbak Dini Atas Waktunya Apa Namanya Sekali lagi Mungkin Buat teman-teman Yang baru Datang Dan belum Kenal Perkenalkan Saya Desi Dari rumah Bermain Boga Suara Kedengeran Kan Kedengeran Jelas Tapi Sebelumnya Di sini Saya Disclaimer Dulu Saya bukan Pakar Atau Asli Jadi Namun Saya Cuma Mencoba Untuk Mengulas Atau Menyampaikan Poin-poin Atau Kegiatan Apa Saja Dari Sisi Boga Yang Bisa Kita Siapkan Untuk Menjelang Ramadan Mendatang Sehingga Ramadan Kita Ini Bisa Kita Isi Dan Kita Bisa Menjadi Optimal Dan Lebih Bermakna Insyaallah Kalau Ini Aku Rasa Ramadhan Ini Bukan Pertama Kali Buat Teman-teman Rasanya Kayaknya Sudah Beberapa Kali Pastinya Tapi Bisa Aja Kalau Ramadhan Ini Situasi Mungkin Yang Berbeda Bisa Jadi Mungkin Habis Pindah Rumah Atau Mungkin Ada Yang Baru Menikah Atau Ada Yang Baru Punya Ngomongan Atau Bahana Jadi Mungkin Apa Namanya Butuh Adaptasi Baru Lagi Terutama Bagian Dapur Jadi Kayaknya Dapur Agak-agak Cukup Challenging Kalau Untuk Jadi Makanya Kita Masukkan Disini Sebagai Persiapan Ramadhan Kita Ulas Dulu Disini Apa Namanya Kenapa Kita Persiapan Harus Melakukan Persiapan Yaitu Salah Satunya Supaya Tidak Menyita Waktu Karena Kita Sudah Tahu Sebagaimana Spesialnya Bulan Ramadhan Ini Jadi Supaya Kita Bisa Optimal Untuk Ibadah Terus Kalau Menurutku Persiapan Dapur Ini pun Juga Fleksibel Tergantung Situasi Dan Kondisi Teman-teman Semua Tidak Ada Yang Saklek Kalau Kayak Gini Dan Kalau Apa Namanya Kita Bisa Mulai Pastinya Merapikan Dapur Loh Paling Gampang Karena Pasti Dapur Itu Tempat Kita Nguplok Kalau Untuk Nyiapin Makanan Jadi Kita Siap Kita Tata Dulu Biar Kita Panci Di Sini Bumbu Di Sini Supaya Lebih Nyaman Dan Enjoy Betul 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 Terus Sebenarnya Apa Yang Membedakan Target Pertama Kita Tentukan Target Ramadhan Kita Sehingga Kita Bisa Merencanakan Persiapan Apa Saja Yang Perlu Dilakukan Maksudnya Target Ramadhan Ini Bisa Terkait Dengan Yang Rina Tadi Apa Namanya Sampaikan Bisa Antara Target Ibadah Kita Mau Baca Berapa Jus Atau Apa Kegiatan Apapun Ibadah Yang Kita Melakukan Tapi Bisa Juga Dilihat Dari Sisi Target Dapur Disini Aku Apa Namanya Ada Pengalaman Teman Dia Karena Memang Pengen Fokus Ibadah Jadi Dia Tidak Kepingin Ngurusin Dapur Sudahlah Jadi Aku Catering Aja Satu Bulan Ini Aku Catering Boleh Boleh Gak Gak Ada Yang Larang Sah Sah Aja Terserah Yang Mending Harus Direncanakan Dulu Dan Harus Dirembukin Dulu Dengan Keluarga Terutama Mama Plannya Gak Masak Kita Catering Ini Misalnya Cari Sumber Yang Terpercaya Halal Toiban Yang Sehat Makanannya Udah Dijamin Jadi Bisa Gak Masalah Kalau Mau Catering Monggo Lalu Yang Kedua Bisa Juga Standar Masak Sendiri Kalau Masak Sendiri Ini Mungkin Bisa Juga Jadi Ada Yang Mungkin Ini Saatnya Aku Untuk Mungkin Untuk Apa Dengan Aku Masak Ini Salah Satu Bentuk Ibadahku Bisa Menjadikan Seperti Itu Malah Ada Yang Berniat Seperti Itu Malah Justru Bulan Ramadan Aku Maunya Masak Bisa Juga Terus Atau Kombinasi Masak Dan Beli Jadi Oke Aku Mau Masak Hari Senin Sampai Jumat Aja Misalnya Sabtu Minggu Beli Boleh Terserah Terus Atau Juga Mungkin Kalau Buat Teman Teman Jualan Biasanya Pasti Punya Target Jadi Pasti Ada Kapan Kapan Harus Jualannya Misalnya Tanggal Dari Tanggal Berapa Sampai Tanggal Berapa Buka PO Buka PO Atau Juga Malah Jadi Yang Biasanya Masak Sendiri Jadi Aku Malah Pengen Jualan Apa Silahkan Atau Juga Memang Memasak Untuk Sedekah Misalnya Jadi Kita Sengajakan Dengan Memasak Misalnya Ya udah Tiap hari Aku mau Sedekah Ini Ini Seperti itu Jadi Itu Semua Tergantung Target Masing-masing Tidak Ada Yang Saklok Terus Selanjutnya Nah Kemudian Dari target Tersebut Kita Apa Namanya Menyusun menu Tentunya Jadi Menyusun menu Ini Ya untuk Supaya kita Tidak bingung lagi Menu apa Yang harus kita Sajikan pada Selama Bulan Ramadhan Tersebut Jadi Untuk Panduan Untuk menu Hariannya Nah ini Tentunya Kita Butuhkan Dari Rina kan Bilang Kita Mulai Belajar Dari sekarang Cari Waktu Mulai kita Lihat Aku Mau Masaknya Jam Berapa Dari Alokasi Waktu Yang kita Punya Oh Karena Sahur Jam Segini Bukanya Jam Segini Jadi Aku Harus Masak Jam Segini Dan Supaya Tidak Mengganggu Kegiatan Kegiatan Yang lain Dan Kita Sesuaikan Dengan Biaya Bulanan Kita Semuanya Sesuai Kebutuhan Kita Tergantung Misalnya Kebab Satu Berarti Menunya Tidak Usah Susah Terus Dan Maksudnya Dikomunikasikan Dengan Keluarga Kita Menunya Begini Sambil Sambil Dilihat Misalnya Mungkin Ada Anak Yang Alergi Atau Mungkin Kita Apa Namanya Pantangan Makan Apa Sebenarnya Tidak Pantangan Ada Makanan Yang Harus Dikurangi Mungkin Bapaknya Yang punya Pantangan Atau Makan Kesukaan Anak Jadi Kita Membuat Menu Sesuai Kebutuhan Kalau Dalam Ini Saya Mengasih Contoh Ini Dari Kemarin Kemarin Ada Mbak Feby Kalau Teman-teman Notice Itu Ada Menu Cara Menyusun Menu Ramadhan Dari Kegiatan Bersama Bengkel Bunda Ini Mbak Feby Kebetulan Member BOGA Di Kampung Komunitas Beliau Di Bengkel Bunda Baru Berapa hari Yang lalu Beliau Share Tentang Bagaimana Menyusun Menyusun Ramadhan Ini Saya Coba Screenshot Ini Atas Ijin Beliau Juga Salah Satu Contoh Bikin Menu Itu Gimana Jadi Kalau Bikin Menu Itu Kita Sebenarnya Ini Contoh Jadi Menu Buka Buasa Ada Menu Takjil Menu Sahur Sebenarnya Ini Beli Kembali Lagi Ke Kebutuhan Masing-masing Bisa Kalau Apa Namanya Bisa Juga Misalnya Kalau Teman-teman Menu Buka Puasa Kalau Masih ada Sisa Bisa Dijadikan Menu Sahur Itu Juga Bisa Asal Apa Namanya Jadi Tidak Perlu Masak Lagi Paginya Itu Dikembalikan Sesuai Kebutuhan Terus Juga Kita Juga Ini Kalau Dari Ini Cara Membuat Menu Itu Ada Namanya Siklus 3 hari 5 hari Atau 10 hari Ini Saya Contohin Yang 3 hari Aja Nanti Teman-teman Silahkan Melanjutkan Sampai Menu Selanjutnya Kalau Kemarin Ada yang Ikut Kegiatan Mbak Feby Di acara Mbak Feby Beliau Merekomend Cara Membuat Menu Itu 10 hari Setelah 10 hari Kembali lagi Baru ke menu Pertama Supaya Tidak Tidak Bosan Ceritanya Itu Dari Sisi Menu Selanjutnya Oh ya Maaf Menambahkan Aja Jadi Menu Ini Materi Menyusun Menu Ramadan Dan Alhamdulillah Mbak Feby Bersedia PDF-nya Dibagikan Di sesi CoolZoom Ini Nanti Insya Allah Di akhir Di akhir Presentasi Kami sudah Cantumkan Link Untuk Mendownload PDF Menyusun Menu Ramadan Dan juga Beberapa E-book Yang Insya Allah Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk persiapan Ramadan Teman-teman Selanjutnya Yang perlu disiapkan Food preparation Food preparation Ini berdasarkan Menu Tadi Jadi setelah Kita bikin Menu Kita bisa Melihat Apa saja Yang perlu Kita Beli Kita siapin Misalnya Kita sudah Rencana Mau bikin Menu Bakso Atau Menu Soto Atau Menu Ayam Goreng Pastinya Yang mau Dibeli Pastinya Harus Ayam Dulu Kalau Kita Belinya Ayam Goreng Mau Kita Bikin Menunya Ayam Tapi Yang kita Beli Ikan Gak Match Jadi Dari situ Kita bisa Menyesuaikan Dari Food preparation Itu Bahan-bahan Apa saja Yang Harus Kita Persiapkan Untuk Menyiapkan Menu tersebut Food preparation Itu Bisa Juga Salah Satu Metode Menyiapkan Supaya Tidak Kita Kebingungan Pada Saat Memasak Jadi Kita Menyiapkan Bahan Kita Siapin Dulu Contohnya Misalnya Kalau Menyiapkan Buah Kita Potong Potong Dulu Kita Selalu Kita Masukkan Kulkas Terus Kalau Apa Namanya Mau Menyiapkan Bumbu Bumbu Misalnya Bumbunya Kalau Misalnya Gak Suka Di Bumbu Blender Mungkin Bawang Merah Bawang Putihnya Dikupasin Dulu Disiapin Nanti Kita Bisa Simpen Di Kulkas Lalu Mengungkap Bahan Lauk Misalnya Suka Mengungkap Ayam Bacem Tempe Tahu Itu Termasuk Dalam Food Preparation Salah Satu Yang Biasanya Analak Suka Menyetok Frozen Wood Ini Buat Ini Juga Apa Namanya Apa Namanya Salah Satu Cara Untuk Mempersingkat Kita Menyiapkan Makanan Jadi Kita Masukkan Freezer Nanti Begitu Kita Mau Masak Kita Tinggal Hangatkan Kira-kira Itu Aja Dari Boga Kalau Aku Nanti Seperti Yang tadi Disampaikan Mbak Dini Seolah Dibilang Di Akhir Nanti Ada PDF Tentang Food Preparation Dari Rumi Boga Mumpung Mbak Desi Masih Menjelaskan Tentang Persiapan Dapur Tadi Saya Sempat Baca Beberapa Pertanyaan Teman-teman Menanggapi Menu Menu Mbak Feby Wah Musisi Mantap Itu Ya Nah Kalau Dari Mbak Desi Kira-kira Apa Punya Tips Lain Gak Bagaimana Menyiapkan Menu Yang Mungkin Versi Simpelnya Mamak-mamak Yang gak Bisa Bikin Selengkap Menuh Tadi Gitu Aku pun Juga Belum Bisa Jadi Tenang Apa Namanya Yang pertama Kalau Aku Cara Metode Paling Gampang Bikin List Dulu Makan Menu Menu Yang Biasa Kita Masak Bikin Dulu Menu Yang Sudah Tahu Dan Kita Biasa Masak Kita Sudah Tahu Ininya Terus Bikin Dilisi Terus Abis itu Tinggal Di Ini Apa Namanya Di Otak K3 Jadi Oh Ini Buat Hari Senin Buat Selasa Hari Serbo Kayak Gitu Dulu Terus Apa Namanya Bikin Master Menunya Dulu Terus Tahu Ya Misalnya Variasi Telor 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 Kan Bisa Di Dadar Terus Telor Di Balado Semur Terus Abis itu Telurnya Di Orang Ari Misalnya Telur Dadarnya Kapan Gak Pas Sesekali Dipakein Kornet Sesekali Dipakein Tahu Sesekali Dipakein Misalnya Variasi Variatif Jangan Tiap Hari Nanti Kanten Harusnya Buat Ide Misalnya Kalau Ayam 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 Digoreng Di Bumbu Kuning Ayam Di Bumbu Tepung Sepertinya Buat Variasi Tempe 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 Bumbu Bumbu Kecap Tempe 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 goreng Tempe Tempe Mendoan Misalnya Dan Bumbu Ini Sebenarnya Bagi Yang Prefer Kadang-kadang Ada yang Kurang Prefer Memakai Bumbu Instant Kalau Aku Tim Bumbu Instant Itu Menurutku Sangat Membantu Kalau Di Singapura Alhamdulillah Cukup Mudah Dibeli Bumbu Instant Entah Itu Yang Bumbu Eh Gak boleh sebut Nama Bumbu B Bumbu R Jadi dari Bumbu Gule Bumbu Semua Bumbu Baladu Sudah Siap Tinggal Isiannya Jadi Sasah Gak 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 Apalagi Misalnya Kalau Mau Fokus Di 10 hari Terakhir Misalnya Ya Udah Bisa Juga Siapin Aja Pokoknya Beli Apa Namanya Kalau Yang Tadi Ya Dengan Frozen Food Itu Jadi Mungkin Kita Bernah Ngungkap Terus Langsung Masukin Freezer Jadi Nanti Kita Tinggal Anget Goreng Aja Jadi Bisa Bisa Insyaallah Jadi Memudahkan Salah Satu Cara Untuk Memudahkan Kita Nanti Untuk Beribadah Insyaallah Insyaallah Amin Oke Sudah Belum ya Oh Sudah Sekarang Baiklah Tentang Persiapan Keluarga Sebenarnya Topik Ini Agak Bikin Mikir Maksudnya Persiapan Keluarga Apa Apa Sebetulnya Nah Jadi Aku Coba Lagi-lagi Membreakdown Kalau dari Sisi keluarga Itu Apa Aja Kira-kira Aku Nemunya Empat Ini Jadi Yang Pertama Kita Bisa Mempersiapkan Membangun Suasana Yang Kedua Mempersiapkan Rumah Dalam Mantian Lingkungan Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Yang Ke Empat Bagaimana Kita Mempersiapkan Mengajak Keluarga Untuk Melakukan Amalan Ramadhan Bersama Nah Yang Keempat Ini yang Tak kalah Pentingnya Yang Sering Last Minute Adalah Mencicil Urusan Bulan Shawal Oke Nah Membangun Suasana Ramadhan Itu Kayak Gimana Jadi Yang Terpikir Sebenarnya Mungkin Balik Lagi Ke Rumusan Kita Di Ibu Profesional Membanyakin Ngobrol Bareng Main Bareng Jadi Sama Menurutku Membangun Suasana Ramadhan Itu Bisa Dengan Memulai Seperti Menyebut Menyebut Dengan Anak-anak Tentang Eh Ramadhan Ntar lagi loh Dua minggu lagi loh Kan kadang-kadang Anak-anak Kalau gak Dipancing Seperti itu Mungkin Mereka Terlupa Di tengah Jadwal Sekolahnya Setiap hari Dan seterusnya Lalu Kemudian Kita juga Bisa Sambil Mengingatkan Pengalaman Ramadhan Ramadhan Sebelumnya Misalnya Eh ingat gak Dulu kita Pernah Gantian Tarawih Di masjid-masjid Yang berbeda Waktu weekend Mau lagi gak Kayak gitu Nah Seperti itu ya Misalnya Atau Eh ingat gak dulu Kita pernah Itikaf nih Di masjid ini Yang kayak Camping itu Semacam itu Lalu Termasuk juga Ini mungkin Yang teman-teman Sudah banyak Melakukan Mungkin ya Menyiapkan Dekorasi Ramadhan Jika anak-anak Menginginkan Lagi-lagi Ini Kesempatan Untuk Melibatkan Anak-anak juga Untuk Mempersiapkan Ramadhan kita Mau Dekorasi apa nih Pengen Bikin Dekorasinya Pengen Beli Bebasin aja ya Mungkin disini Kalau ada yang Tim RBD Mungkin sudah Menyiapkan Desainnya Untuk Membuat sendiri Dekorasi Ramadhan Tapi kalau misalnya Ada yang mau Aduh aku beli aja deh Ya silahkan Kembali ke keluarga Masing-masing Lalu kemudian Dan ini juga sih Menurutku juga Sebuah Hal yang Bagus Untuk dilakukan Adalah Memasang Memanjang Barang-barang Tema Ramadhan Bisa berupa Printable Misalnya Doa Niat berpuasa Doa Berbuka puasa Gitu Atau Nah Jadwal Imsak Gitu ya Jadi kalau Anak-anak udah Ngelelihat Jadwal Imsak Sudah Wah Berasa Ramadhan Ntar lagi Datang Dan Menurutku Dengan adanya visual Seperti itu tuh Jadi lebih Meningkatkan Awareness kita ya Baik kita pribadi Dan juga keluarga Bahwa Oh Ramadhan ntar lagi Amram ntar lagi Gitu Kita Menyiapkan diri Nah Kemudian Menyiapkan rumah ya Nah Ini kaitannya Adalah Bagaimana kita Bisa menciptakan Lingkungan yang Kondusif Dalam menyambut Ramadhan Dan mengurangi Distraksi Gitu Jadi Ada mungkin Beberapa keluarga Yang Punya kebiasaan Bersih-bersih dulu Sebelum Ramadhan Ada juga yang Oh Diklettering dulu Gitu Sorting baju Misalnya ada yang Mau didonasikan Nah itu Sebaiknya Dilakukan Di awal Eh Yang ini sebenarnya Tadi mau dihapun Oke Siapkan area Emergency Maaf ya Ini agak-agak Ambigu Karena ini berbau Curcol Jadi Area Emergency Ini Maksudnya Misalnya Rutinitas Domestik Yang biasanya kita Lakukan setiap hari Persiapkanlah In case Waktu Ramadhan Itu kita Perlu merapel Beberapa Kerjaan Domestik Tapi Kita tetap Berusaha Menjaga Ada Batas minimal Menjaga Kenyamanan Dan kebersihan Dalam rumah Misalnya Melipat baju Melipat baju Misalnya Kalau gak bisa Tiap hari Itu baju akan Gunung di Kasur Kasur anak Misalnya Kan mengganggu Si anak juga Jadi Gimana Kira-kira Kita bisa Siapkan Misalnya Ada Entah Box Container Entah Rak Yang Kalau Dikosongin Ada Extra Space Untuk Memasukkan Baju-baju Itu Sementara Di situ Sebelum Dilipat Jadi Intinya Kita Berusaha Cari Backup Plan Pada Saat Beberapa Kerjaan Domestik Misalnya Menjadi Berkurang Jatahnya Lalu Bisa Juga Kita Menyiapkan Area Spesial Untuk Ibadah Nah Mungkin Teman-teman Ada yang Pernah Dengar Menyiapkan Pre-ing Corner Terus Ada juga Yang menyiapkan Pojok Tilawah Mungkin Anak-anak Ada yang Pengen Menyiapkan Mukana Siapa tahu Ibunya Pengen Menghadiahkan Mukana Cantik Untuk Di awal Ramadan Supaya Lebih Bersemangat Nah Itu Menurut saya Termasuk Dalam Mempersiapkan Lingkungan Yang kondusif Ini Nah Ini Ijinkan Saya Mengutip Sebenarnya Tentang Lingkungan Ini adalah Konsep Yang saya Baca Dari Buku Atomic Habits Jadi Disebutkan Memang Mendesain Lingkungan Konvulsif Itu Seringkali Lebih Berpengaruh Seringkali Lebih Efektif Dibandingkan Hanya Dengan Motivasi Atau Disiplin Internal Termasuk Termasuk Misalnya Masalah Tadi Yang disebutkan Oleh Rina Menambah Amalan Kadang-kadang Menciptakan Lingkungan Seperti Apa Misalnya Mencari Circle Teman-teman Yang Setoran Ngaji Bareng Itu juga Lingkungan Buat saya Dan itu Salah satu Tips yang Bagus Untuk Kita persiapkan Kalau kita Menginginkan Informanya Seperti itu Menciptakan Lingkungan Lalu Tentang Mengajak Amalan Ramadan Bersama Nah Disini Kita Tujuannya Adalah Kita Mengajak Keluarga Untuk Melakukan Ibadah Bersama Misalnya Mau terawih Dimana Apakah Di rumah Aja Atau Sesekali Mau ke Masjid Mau ikut Iftar Di masjid Kapan Nah Saya kurang Tau Sebelum Pandemi Misalnya Di Singapura Setiap Masjid Menyediakan Hidangan Berbuka Bisa Buka Bareng Bareng Di masjid Nah Kalau Misalnya Anak-anak Pengen Diobrolin Aja Lagi-lagi Menjadi Bahan Obrolan Sama Keluarga Dalam Menyambut Ramadan Ini Nah Terus Bisa juga Misalnya Menawarkan Mau tilawah Bareng Gak Atau Menyediakan Waktu Misalnya Seminggu Sekali Ngaji Bersama Atau Nonton Kajian Anak Bareng Misalnya Untuk anak-anak Yang Masih Kecil Belum Tahu Diajok Ngomongin Masalah Target Kemudian Belum Ngah Mungkin Mau gak Tiap hari Sabtu Misalnya Kita Nonton Miu Yok Kisah Nabi Misalnya Atau Membuat Tabung Sedekah Keluarga Itu juga Bisa dijadikan Opsi Kegiatan Bersama Keluarga Nah Selain itu Dalam hal Mengajak Keluarga Untuk melakukan Amalan Bersama Ini Tentunya Kita perlu Menyesuaikan Dengan Usia Anak-anak Anak-anak Yang masih kecil Tentu akan berbeda Dengan anak-anak Yang sudah Lebih besar Kemudian Menawarkan Pilihan Apalagi Biasanya Kalau Anak-anak Yang belum Terbiasa Atau Malah Yang baru Mau Berlatih Puasa Nah Mungkin Belum Amalan Apa sih Amalan Ramadan Itu Jadi Kita Sebagai Ibu Bisa Memulai Dengan Menawarkan Pilihan Tadi Dan Yang terakhir Ini Sejujurnya Saya dapat Tips ini Dari Tehgeta Saya tidak Hadir di sini Dari Tehgeta Waktu itu Dengan Jadi kita bisa Memulai Mengajak keluarga Itu Bisa dimulai Dengan Kita menceritakan Dulu target Pribadi kita Baik itu Ke suami Atau ke Anak-anak Jadi kita Kita tidak Dalam posisi Memaksa Keluarga kita Tapi Kita cerita Kita cerita Insya Allah Bulan Ramadan Ini pengen Nambah Hafalan Dua surat Doain Ibu Supaya Bisa Dengan Ngobrol Begitu Harapannya Kita juga Bisa sambil Menularkan Semangat Untuk Mengoptimalkan Bulan Ramadan Nah Ini Mencicil Urusan Shawal Futurnya Kebetulan Memu Yang cocok Jadi Biasanya Termasuk Saya Seringkali Udah Mepet-mepet Mendekati Hari raya Baru Kepikiran Pengen Ngirim Buat Orang Tua Apalagi Misalnya Pada saat Kita Dalam Posisi Tidak Bisa Mudik Pengen Ngirim Buat Orang Tua Buat Adik Kakak Pengen Ngirim Buat Kawan Pengen Pesan Kui Kering Jadi Yang mau Pesan Kui Kering Sebaiknya Kalau bisa Di awal-awal Saja Termasuk Misalnya Baju Hari Raya Yang Mau Mempersiapkan Membeli Baju Hari Raya Silahkan Mempersiapkan Zakat Itu juga Jangan Rupa Termasuk Misalnya Kalau Yang Berencana Nanti Saat Lebaran Mau Open House Kalau Bisa Dicicil Dicari Opsi Mencari Raya Dari Sekarang Kira-kira Siapa Yang Masih Buka Sekitaran Tanggal Segitu Termasuk Juga Misalnya Kalau Ada Yang Berencana Mudik Sebaiknya Entah Beli Tiket Persiapan Mudik Kalau Bisa Lakukan Di Awal Kenapa Supaya Di Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Kita Kurangilah Kita Kurangi Hal-hal Yang Sebenarnya Bisa Tidak Urgen Saat Itu Nah Oke I think Nah Oke Aduh Sudah hampir Satu jam Tidak terasa Baik Sebelumnya Mungkin Gimana Kalau Kita Foto Foto Bareng Dulu Boleh Teman-teman Boleh Yuk Yuk Kita Foto Bareng Dulu Ya Share Screen Beranya Yuk Oh Iya Mbak Yuna Gak Apa Ada Mbak Susi Ada Mbak Susi Angi Mbak Susi Masya Allah Sama ya Ternyata Masya Allah Mbak Lulu Mbak Isha Mbak Mel Mbak Ira Mbak Ira Mbak Ira Mbak Ira Mbak Ishan Mbak Nisa Mbak Nisa Mana Mbak Nisa Ada Mbak Angi Iya Kangen Masya Ada Baby Masya Allah Masya Allah Mbak Ira Kudungan Oke Tunggu Bumi Glowing sekali Mukanya Lagi Jadi Minyaknya Niprat Niprat Glowing Oke Sudah Semua ya Kak Ari Gak kelihatan Mukanya itu Mukanya Aska Yang kelihatan Satu Masya Allah Itu ada Bulu-bulu Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Bentar ya Jangan kirim message dulu ya teman-teman Biar gak kepotong Satu Dua Tiga Aduh Eh Bisa gak sih Oke Dah Oke Terima kasih Sebentar Belum selesai ya Jangan pergi dulu Kita lanjut lagi Oke Aku izin Shaskrin lagi Oke Sekarang Nah silahkan Kalau dari teman-teman Gimana nih So far Persiapan Namadannya Gimana Atau mungkin Kalau misalnya Ada yang Belum Mau cerita Persiapan Namadannya Biasanya Kalau di rumah Masing-masing Kayak gimana Silahkan Open mic aja ya Raise hand Boleh Atau langsung open Ajalah Gak apa-apa Mbak Deddy Mau Ini Mau sharing Mbak Deddy Mau nanya Sharing Mau nanya Aku Waktu aku masih kecil Untuk puasa Aku biasanya Emang si jujur Ibu bapak Kalau bisa Puasa 30 hari full Dapat 50 ribu Di masa kecil Berlaku Di masa kecil Juga buat abang Tetapi Ada awalnya Mungkin orang tua Jaman dulu Kurang juga Masalah Apakah boleh Dengan Cara-cara Gaya Seperti itu Mungkin Pokoknya Anak mau puasa Tapi kita Benar-benar Melakukan puasa Dan Saling kejar-kejaran Jangan sampai Kalau ada yang Batal satu kali Rasanya kesel Nanti berkurang Uangnya Memang Pada masa itu Aku merasa Tetapi Aku rasa Tips yang dilakukan Oleh ibuku Di masa lalu Yang kelihatannya Kuno Dan mungkin Kurang baik Mungkin di masa yang sekarang Anak seperti Di Iming-imingi sesuatu Untuk mendapatkan sesuatu Tetapi Bekerja Bekerja lah Pada aku Dan abangku Pada awalnya Memang kita mengharapkan uang Tapi lama-kelamaan Setelah kita semakin besar Menuju ke Lulus SD itu Kita gak lagi Benar-benar Gak dikasih lagi Jadi udah benar-benar Kesadaran sendiri Paling kita Dibeliin bajur baran Waktu masih kecil Tapi tidak ada lagi Janji-janji Uang Nah kira-kira Kalau itu dilakukan Di masa yang sekarang Di anak-anak kita yang sekarang Tapi aku jujur Belum pernah melakukan Tapi kalau sudah ada yang Melakukan itu Untuk Membayar dengan Bentuk uang Menurut kalian Bagaimana Soalnya Anak zaman dulu Dengan anak zaman sekarang Itu agak sedikit berbeda Pola pikir Dan cara pandang Mungkin ya Menurut aku Nah kalau misalnya Aku pengen mencoba Walaupun di 4 tahun Apa Di umur anakku yang sekarang Dia belum pernah mencoba itu Aku ngasih uang Pokoknya kalau kamu bisa 30 hari Mama kasih Belum pernah sih Paling Nanti diiming-imingnya Dengan Nanti kita pergi ke masjid Pergi ke sini Dan dia oke Tapi rasanya pengen Menambah semangatnya Kalau dengan Iming-iming uang Tadi Menurut kalian Bagaimana Paham Ya silakan Mungkin dari Dari Mbak Desi Atau Rina Ada yang mau Nanggapin duluan Enggak Terus terang Aku tidak ada pengalaman Di masalah ini Misalnya waktu kecil dulu Mbak Dini Gak ada ya Mbak Dini Kita diiming-iming Iya Tapi mungkin Untuk yang Anak-anak sekarang Apa ya Kalau Oleh ini Mungkin Sebaiknya Itu Apa ya Itu Itu Hadiah dari orang tua Kan ya Bisa dibilang Itu hadiah dari orang tua Itu Kita perlu pahamkan Sama anak-anak Bahwa itu secondary Tapi Maksudnya Tambahan gitu ya Tambahan bukan Sehingga Mereka Berniat puasa itu Bukan cuma Karena itu gitu Kalau dulu pernah Kalau gak salah Dibahas sama Mbak Mbak Nisa ya Waktu itu masih ada Kolab Ngobrol tentang Kolab sama manusia dan rara Kita bangkitkan fitrahnya Anak itu Supaya mengenal Allah Dari kecil Sehingga Ketika kita Mengenalkan puasa Di bulan Ramadan itu Mereka juga Mengetahui bahwa Ini Kenapa sih Kalau kita puasa Ya ini Ini salah satu Dari perintah Allah Kenapa Kenapa sih Kalau kita Disuruh Allah Gini-gini Kalau anak kita Sudah mengenal Allah Oh Allah itu Yang memberi risiko Sama kita Yang mencetakkan kita Insya Allah itu Itu akan Lebih mudah ya Untuk mereka Untuk menerima bahwa Konsekuensi dari Yang Begitu banyaknya Kebaikan dan kemurahan Allah kepada kita Terus kemudian Ada ibadah kita Jadinya Konsekuensinya ya Kita beribadah Kepada Allah Dan Salah satunya Dengan cara puasa ini Dan kita juga perlu Sampaikan sama anak-anak Juga bahwa Ada pahala yang disiapkan Allah Buat orang berpuasa Sehingga Sehingga anak-anak tahu Walaupun Pahalanya itu Tidak imediat Tapi itu ada Perkara kemudian Nanti Ketika diakhir Kita kasih hadiah Misalnya Bapak Ibu Senang Kamu Bersemangat Di bulan-bulan ini Ya itu Tidak apa-apa Aku pikir itu Tidak apa-apa Tapi ya Jangan lupa Diingatkan bahwa Tapi Jangan lupa bahwa Ada pahala dari Allah yang Jauh lebih besar dari Hadiah ada yang Disiapkan Sama orang tua Mungkin begitu ya Mbak Dindu ya Allahu'alam Mungkin yang lain bisa Memberikan pandangan yang lain Jadi kayak Hadiahnya dikasih Jadi surprise Di akhir gitu ya Jadi bukan Tidak Awal ya Itu Lebih aman sih Sehingga Supaya Niatnya Jadinya Tidak Karena uangnya Surprise aja Gitu loh Jadi jangan Bukan Bukan Bentuk Diiming-imingi Sepakat Kayak Rina Tadi bilang Tapi Kita tahu Kita kayak surprise Ternyata Ada hadiah loh Terima kasih ya Kamu sudah berusaha Jadi kita kayak Mengapresiasi Effortnya mereka Gitu loh Seperti itu Sepakat Kata Kak Angi Setuju Kak Kak Angi mau nambahin gak Kayaknya dulu Kak Angi Ikutan menulis Siapa yang ikutan menulis Buku antologi Puasa ya Yang dialog iman Dengan Ananda Itu siapa ya Mbak siapa ya Oh itu Mbak Arlin Oh Mbak Arlin nih ya Oke Mirip tetangga Anda masih Maaf ya Aku sambil makan Soalnya kelaperan Ya boleh boleh Ya Allah ketenang banget Dengar suaranya Maaf Kelaperan Bu Iya Betul Aku juga setuju banget Sama Kak Kak Rina Sama Kak Rina Betul juga Jadi tuh Jangan di awal Diiming-imingi Nanti Jadi niatnya anaknya itu Bukan karena Lelahi ta'ala Puasanya karena Mau ingin mendapatkan Uang atau reward Dan lain-lainnya Jadi kayak Surprising aja gitu Ya itu setuju gitu aja Aku bingung Mau ngomong apa lagi Ini 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 Kak Sekalian Kan tadi Kangi bilang Anak sulungku Tahun ini Belajar puasa yang kedua kali Mau coba Hampir Mahrib Nah Pas pertama kali Gimana tuh Membuka obrolannya Karena Kan Children see Children do Gitu ya Anak-anak tuh Ngelihat Ibu Uma sama babanya Kok puasa Kenapa puasa Gitu Sahur Kenapa sahur Gitu Jadi tuh Kayaknya itu Alami banget gitu Kak Tanpa aku kasih Introduction Apa-apa Mereka Udah nanya Nggak mereka sih Yang si sulung Udah nanya Kenapa Uma puasa Kok begitu Kenapa kok Makannya malem-malem Karena kan Anak-anak Arab Ketika Ramadan Kan libur full Jadi tuh Tidurnya baru Abis sahur Jadi begadang Itu udah Culture banget Disini Tidurnya abis Subuh Jadi ngeliat Kok Ini kan Itu Kok makan Jadi pada waktu Tahun ke lalu ya Akhirnya dia ngeliatin Terus Uma nggak makan Babak nggak makan Emang kenapa Terus barulah kita Kasih tau Apa itu puasa Bagaimana puasa Sejarahnya puasa Gimana Tapi dengan bahasa Mereka gitu Yang gampang Difahami Jadi gitu sih Jadi aku nggak ada Itu Jadi tuh alami banget Kak Beneran alami Jadi anak-anaknya Sudah Curious duluan ya Penasaran kan Melihat Kenapa kok Orang tuanya nggak makan ya Siang-siang gitu Iya Gitu aja Kak Jadi tahun ini Insya Allah Mau coba nih Kan tahun ini 6 tahun Kalau kemarin kan baru ya Setengah-setengah hari Setengah hari gitu Mau coba Wish me luck Semoga kita berkati Insya Allah Insya Allah Terima kasih sharingnya kakak Terima kasih Bangi Gaudin boleh nambahin lagi nggak Ya boleh Strugglenya Anak-anak yang Sekolah di MOI Maksudnya tuh Yang tidak sekolah agama Sehingga banyak sekali Teman-teman Yang Tidak berpuasa Bahkan Masih ada juga Anak-anak muslim Yang tidak berpuasa Yang dengan alasan Yang saya tanya Waktu itu Ya Ibu saya bilang Kalau nggak kuat ya Memang nggak usah puasa Ya Memang Kita nggak tahu Value keluarganya Seperti apa Tapi bukan menjadi Sebuah soalan besar Karena itu juga Bukan hak kita Untuk menghakimi Tapi Itu menjadi semacam Pertanyaan juga Awalnya bagi Anak yang tidak Sekolah di Madrasah ya Karena ada yang nggak puasa Tapi dia Ini rumah nggak puasa Terus dia Jadi Kayak Tantangannya tuh Semakin Besar Kalau orang Umur bertambah Seharusnya anak ini Tantangannya berkurang Kalau ini Umur bertambah Tapi tantangannya Menurut aku Malah makin besar Dulu Dia Godaan-godaannya Tidak terlalu Tapi sekarang Godaan dari teman-teman Itu makin juga Misalnya kayak Digoda-godain Nah kalau haus Minum aja Kan nggak apa-apa Kita kan masih kecil Kita kan masih gini Kita masih gitu Nah yang punya Pengalaman Anak-anaknya Tidak sekolah Di madrasah Kira-kira Mengatasi itu Bagaimana Tapi yang memang Agak sedikit berbeda Yang aku lihat Cara perempuan Anak-perempuan Dengan anak laki-laki Yang laki-laki ini Emang bener-bener ya Kadang-kadang bikin Apa Mak yang di rumah Itu kesel Pokoknya jangan Berteman sama dia Jadi kayak Jangan deket-deket dia Kalau dia nggak puasa Akhirnya kayak Memberi batasan Yang spread gitu loh Ke si anak Ya begitulah Kira-kira Kalau ada yang Apa ya Saran-saran lah Kakak Una Raise hand Kak Una mau Nambahin dulu Boleh silahkan Jadi cerita ya Pengalaman dulu Ifat sebelum masuk Yang sekolah Lingkungan Islam Yang sekarang ini Jadi sebelum masuk Sekolah itu Ifat tuh masuk Sekolah International School Gimana keadaannya Seperti tadi Diceritain gitu Jadi ada anak Islam juga Tapi dia tidak Tidak berkuasa gitu Sedangkan Ifat tuh kan Dari TK Dia tuh udah-udah Antusias dengan puasa gitu Sudah mulai puasa full Nah ketika masuk Sekolah itu Salah satu yang Undang usahakan adalah Pada saat itu Wali kelasnya itu Adalah India Nah India yang Memang notabene Ternyata dia Tahu itu bulan puasa Tapi dia gak paham Itu puasa apa Dan kepala sekolahnya Itu orang UK Baru pindah ke Malaysia Itu dua tahun Jadi dia gak tahu Culture puasa itu Seperti apa Jadi akhirnya kami mendatangi Kepala sekolah itu Menceritakan Kalau bulan puasa ini Jadi kayak Ngasih pelajaran Islamic subject gitu Tentang puasa itu Seperti apa Jadi nanti jangan kaget Ketika anak saya Teman-teman pada Kekantin makan Saya minta tolong Anak saya Dibawa ke leberi Tetapi dengan Catatan di dalam Tas ifat itu Sudah banyak aktivitas Menggambar Karena pada saat Kecil-kecil itu Dia suka menggambar Main lego Jadi aktivitas yang Mungkin di sekolah Tidak bisa mencukupi Untuk kegiatan Dia mengisi Waktu luangnya Una taruh di tasnya Terus minta tolong Juga sama Home room teachernya Kalau ifat Nanti ketika Teman-teman kan Dua kali makan gitu ya Ketika ifat makan Nanti ifat dibawa ke leberi Dengan peralatan ini ya Teacher Terus akhirnya Selama Alhamdulillah Selama bulan puasa itu Ifat tetap puasa full Sempat sekali Si minum Milo gitu kan Karena dia yang Di awal-awal Dia masih lupa Oh iya saya puasa Tapi cuma sesip gitu aja Terus dia Dia kasih ke gurunya lagi Jadi memang Salah satu yang Una Apa namanya Yang Una lakukan adalah Diskusi dengan sekolah Apa yang mereka ketahui Tentang si Ramadan tersebut Karena memang Itu kebanyakan Chinese kan Memang Memang gak banyak Muslimnya Jadi Una mau tau dulu nih Pengetahuan mereka Tentang Islam tuh Sampai mana gitu Tentang si budaya Islamnya setelah itu baru Yang tadilah yang Una kerjakan Itu sih Kalau sharing pengalaman Una Makasih Kakak Una Boleh ada yang mau Nambahin lagi Mbak Desi mungkin Iya Sama sih Sama sih kayak Mbak Dede Pengalamannya ya Apa namanya Apalagi Kebetulan anakku Semuanya di Government School Bukan yang Madrasah School Jadi Itu memang Salah satu tantangan ya Gitu Apa namanya Banyak Teman-teman Yang Banyak Non-Muslim Nah terus Sementara Termasuk minoritas Kalau di Government School Dan juga Seperti Mbak Dede bilang Teman-muslimnya sendiri pun Ternyata gak puasa Gitu kan Nah Itu Pernah sih Anak saya juga Pernah nanya Mah Si ini gak puasa loh Terus Saya cuma bilang Ya udah gak apa-apa Mungkin dia Aku cuma bilang Kayak memberi uzur aja Ke mereka Mungkin dia ada sakit Ada apa Jadi kayak Ngasih-ngasih alesan Supaya dia Oh yaudah Mungkin karena dia itu Jadi dia gak puasa Seakan-akan Tapi sambil terus Mengingatkan Kenapa sih Harus belajar puasa Kembali lagi Keutamanya Ramadhan apa Kenapa Ya itulah Kamu belajar Nanti memang sih Memang kamu Belum wajib Puasa Tapi kan Ini Misalnya Kalau memang sudah Mau balik Ya kan Sebentar lagi Kamu balik Kalau pas balik Nanti Sudah harus wajib full Makanya harus belajar dulu Gak apa-apa deh Misalnya kalau mau setengah hari dulu Oke setengah hari dulu Nanti Nanti yang Tahun depan Coba full ya Misalnya Jadi kita sambil bikin Ada list Biasanya kalau Orang tua bikin list Berapa hari puasa Hari ini puasa Kasih stiker Jadi dia Kalau misalnya Full Stikernya penuh Kalau cuma separoh Cuma setengah hari Stikernya cuma separoh Nanti Banyak-banyak Berapa hari yang full Jadi kayak Terus nanti kita Kan mereka Bertiga-bertiga Jadi kayak Terus Adik-adik Udah coba Kalau misalnya Temannya ada yang Gak puasa Gak apa-apa Tapi kamu Kumpulnya Bareng-bareng teman Yang puasa aja Pasti ada dong Yang puasa Ya udah Ngobrolnya Sama dia aja Misalnya mainnya Sama dia aja Pas riset Jadi Dia Lama-lama Dia juga Gak usah memusingkan Teman-teman yang Gak puasa Jadi dia Udah Udah punya Grup sendiri Oh iya Dia puasa Yaudah Terus Mereka Balapan Aku full Misalnya Hali ini aku full Jadi mereka Sesama puasa Mereka Kalau PI Terus Pernah juga Suatu hari Suatu saat Anak Suruh lari Misalnya Suruh lari Terus Aku bilang Ya udah Ijin aja Kalau bilang aja Kalau kamu puasa Udah Aku udah bilang Terus Teacher-nya bilang Apa Teacher-nya bilang Aku juga puasa Ya Ya udah Itu artinya Dia menyemangati kamu Maksudnya Walaupun puasa Aktifitas Tetap 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 berjalan Pokoknya Adalah Supaya dia tetap Semangat Tapi karena Aku capek Iya Insya Allah Nanti dapat Pahala dari Allah Ya Inilah Berusaha Nanti si anak Insya Allah Pelan-pelan Apakah kita saling Menguatkan juga Teman-teman Di sini Apalagi kita Termasuk minoritas Kalau di Singapura Semoga Anak-anak Semoga Lama-lama Mereka juga Sudah tahu Oh yaudah Dia gak puasa Biarin Aku puasa aja Mencari Ini ya Mencari teman-teman Untuk Jadi kelompoknya Betul Jadi kelompoknya Untuk bisa saling Ngemangatin Nah oke Ini tadi Ada Ternyata ada Pertanyaan yang Ketinggalan Yang masih Berkaitan nih Tadi Kak Ira nanya Tanya Tips olahraga Saat puasa Ada yang mau menjawab Ada yang mau berbagi Apa ya Olahraga ringan lah Pasti yang jelas ya Kalau aku bilang sih Mungkin kalau mau jalan Jalan pagi Masih Masih kuat Insya Allah Iya Iya sih Kalau menurutku Pertama yang Pertama yang ringan Terus Kadang-kadang Ada beberapa orang Yang Lebih prefer Kalau memungkinkan Jadwalnya ya Olahraganya justru Menjelang buka Gitu kan Menjelang buka Gitu Terus Itu kayaknya Kalau dari Sisi Orang-orang yang Sport entusias Atau Diet entusias Itu kayaknya ada deh Teorinya Lebih efektif Berolahraga Di akhir Masa puasa Gitu Terus Olahraga ringan Apalagi Ya sih Mungkin sekitar Sekitar Kayak gitu aja ya Ada yang mau nambahin lagi Tentang Olahraga selama bulan Ramadhan Misalnya apa aja Olahraga di rumah Ya mungkin Olahraganya yang Intensitasnya ringan Ya kalau jalan kaki Atau sepeda gitu kan Kayaknya masih oke ya Tapi kalau misalnya Misalnya udah lari Itu mungkin Akan tergantung Stamina tiap-tiap orang ya Kalau mungkin Ada memang Udah kebiasaan Lari gitu Ya tentu saja Mungkin Masih bisa Gak masalah Gitu Tapi ya sekali lagi Misalnya Misalnya mau nambahin intensitas Mungkin Bisa sih dicoba Terus kita lihat Apa reaksi tubuh kita Apakah terus Habis itu kita kecapean Terus akhirnya Misalnya selat rawai Jadi ngantuk banget Atau gimana Karena tentunya Itu jadinya Agam ganggu Kalau itu Oh turunin Tapi misalnya Oke gak apa Yaudah bisa lanjutin Seperti itu Atau jadi jalan sore Sambil cari bukaan Sambil cari takjil ya Benar juga Nah itu Aku kurang tahu deh Di Singapura Nanti Masjid-masjid Akan ada Buka puasa lagi gak sih Atau kayaknya belum ya Sharing-sharing Makanan gitu Karena kan tahun ini kan Insya Allah memang Alhamdulillah Sudah tidak ada restriksi ya Tidak seperti tahun lalu Gitu kan Yang jumlah Jama'an dibatasi Perlu booking Dan seterusnya Nah Terus Nih ada tambahan lagi Kata Kak Nisa Pagi sebelum sahur Juga bisa jadi opsi Kalau bisa bangun lebih awal Udah olahraga Nyiapin sahur Hebat banget Terus kata Kak Putri Bisa yoga Body stretching aja Yang simple Nah Betul juga tuh Lari malam pulang terawih Misalnya kalau pulang terawih Jalan ke masjid Jalan kaki Nah Betul Betul Nah ini Kak Una juga Bagus ya Remindernya Jangan lupa Mengkonsumsi air putih Untuk menghindari Dehidrasi saat olahraga Air putih tadi Rina udah menyinggung ya Masalah Mencukupkan konsumsi air putih Dan memang Kalau perlu Dilatih sejak sekarang Karena biasanya kan Perbedaan jadwal Membuat kita jadinya Kurang waktu ya Untuk mencukupkan Kebutuhan air putih itu Di masa Berbuka Dan masa sahur Nah kemarin Mbak Feby Nah Mbak Feby lagi nih Mbak Feby juga memberi tips nih Untuk minum air putih Katanya rumusnya adalah 242 ya Iya Mbak Des Nah 242 Kata Mbak Feby Jadi 2 gelas Di waktu sahur 4 gelas Di waktu berbuka Dan 2 gelas lagi Di waktu setelah terawih Gitu Untuk mencikapkan 8 gelas Air putih Setiap harinya Gendong baby Termasuk olahraga enggak Sambil diangkat Iya Oke Ini ada yang nanya nih Kak Isha nanya Di negara lain Gimana nih Apakah sudah Ke arah normal Semua Posedur terawih Maksudnya ya Terawih dan kemasjid Aku kurang tahu Di Malaysia gimana Kak Una Belum ada Berita terkait Pembuka puasa itu Bersama Kayak safari Buka puasa Di Malaysia itu Belum ada sih Tapi kalau taraweh Udah pasti ya Karena mengikuti Yang tahun lalu Oh tahun lalu Udah bebas ya Tarawehnya ya Maksudnya gak ada Pembatasan gitu Ya 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 Masker aja sih Harus menggunakan Masker ketika sholat Ya ya Oke Apa lagi Oke Mbak Dini Tadi kan Ngomongin tentang Persiapan bulan puasa ya Kan di Malaysia itu Ternyata Anak saya Stuck Jadi Ya sebentar sayang Jadi Apa namanya Kan kita masuk sekolah itu Di tanggal 20 Sedangkan Untuk sementara ini kan 23 itu kan Masih 90 persenan ya Kemungkinan hari pertama puasa Nah itu tuh Kejaran-kejaran juga kan Bagi kami-kami yang Anak-anaknya baru sekolah Kadang-kadang Biasanya Hari pertama sekolah itu kan Sudah mulai Apa Perkenalan Mereka tuh Belum semuanya Selesai gitu Belum Belum belajar Selayaknya normal Apalagi Dengan perubahan yang Tiga hari sekolah Dua hari sekolah Tanpa puasa Eh tiga hari sekolah Tanpa puasa Terus masuk hari keempatnya Udah puasa gitu Nah tadi tuh Iseng-iseng kemarin Kan kemarin Ipat masih latihan Latihan olahraga Di lapangan Terus iseng-iseng Akhirnya beli ini Persiapan bulan puasa Jadi bumbu-bumbu Cabai-cabai giling Oh Masya Allah Masya Allah Hebat-hebat Jadi tadi kepikiran Pas banget Antinya tuh jualan Di situ gitu kan Jadi kayak bumbu giling Apa segala macam Akhirnya Oh boleh deh Anti mesen gitu kan Untuk persiapan Biasanya kita Kalau bangun sahur Kan udah gini-gini ya Udah gak 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 Gupas bawang Aduh kayaknya males banget Ujung-ujungnya Buka lagi mie instan Gitu takutnya gitu kan Atau gak telur orang arik Telur dadar Jadi akhirnya tadi Berpikir bahwa Ah yaudah Nanti ini deh mesen gitu Yang paling susah Adalah bawang Kalau saya permasalahannya Kalau cabai tinggal masuk blender Tapi kalau bawang Itu ngupas Akhirnya tadi itu Ingat Hari ini persiapan Ini kan hari ini Ngobras tentang Persiapan Ramadan Wah pas banget ini Langsung dipraktekin ya Dede nanya Di Singapura Ada gak sih jual begituan Biasanya Nah itu yang kata Kata Kak Vita Kalau orang-orang yang bawa Dari Batam Biasanya ada yang suka jual Memang ya Bumbu basah gitu Tapi kalau yang di Singapura sendiri Aku tuh pernah lihat Botolan Apa ya Meraknya Lupa deh Bawang putih Yang Bawang putih dihaluskan Itu ada Kering ya Basah Dengan minyak Kalau gak salah Yang di Cincang Tapi ada yang Di topless yang agak Di topless yang agak Bagusan pada sih Bukan yang Bukan yang plastik ya Agak bagusan yang Dan itu tuh Rangkaiannya itu Termasuk Kunyit Giling Kunyit paste gitu ya Nah itulah Itu Rina Rina taruh tuh Meraknya Ada kunyit giling Ada jahe giling Ada apa ya Lengkuas ada gak sih Ada lengkuas Ada jahe juga Nah Onion juga ada Sebetulnya Jadi cukup lengkap lah Nah itu Onion juga ada Cabai giling Aku belum pernah Belum pernah Kalau cabai giling Cabai giling Maksudnya yang Di topless itu ya Yang basah ya Nah iya Itu sih Menurutku cukup Cukup lengkap ya Tambahin Daun jeruk lah Serena Kayak gitu Mantap Oke Eh maaf ya Jadi tadi itu Kita belum selesai loh Ini Aku izin selesaiin lagi Karena pasti ada Yang mau kita bagikan Oke Kita main Dikit dulu Boleh Walaupun ini sudah Satu setengah jam Boleh Boleh Kita punya Tebak Pakjil Yeay Oke Nanti silahkan Open mic aja ya Gak usah pakai ketik-ketik Kelamaan Seperti biasa Aku akan menampilkan Sebuah gambar Silahkan ditebak Itu gambar apa Tentunya gambarnya Sudah di Cut ya Di crop Oke siap Pertama Gak susah kok Kurma 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 Masih muda Masih muda Masih gampang Oke Lanjut Nah Apa ini Mana Ada Ada Belum geser Apa Belum geser Belum geser Masih kurma Masih kurma Masih kurma Kenapa Semangat banget Gak ada hadiahnya Hadiahnya pahala ya Pahala Udah lah Masih Allah Gak lima M lagi dah Tanpa aku protes Tunggu ya Eh Oke Ini Keliatan gak Esteler 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 Iya Oh Ada merah-merahnya Beriknya Kasih mangka dia Ini Kasih Ada melonnya Air putih Air tebu ya Air putih Air putih Air putih benar Air tebu Air tebu Air tebu hijau Air tebu hijau Oke lanjut ya Ini apa Wih Kalau bisa Kalau bisa Kalau bisa Iya betul Oke Satu lagi Ini Es blewah Es blewah Es blewah Es blewah Udah siap Nyiapin Takjil Ini Jaguan Masya Allah Udah 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 Nyiapin Lima Doang Ini Soalnya Makin Ngesel Makin Niler Tapi Menanya Desatu Mbak Dini Udah Itu aja Ya Allah Menanya Desatu Nggak tau Karena kita Udah Nggak Di Indonesia Kita Lama Pada Lama Nggak Di Indonesia Ramadannya Gorengan Eh belum Golosor Kenapa sih Kalau di Indonesia Itu Es timun Buah timun suri Itu Hanya pada Bulan Ramadannya Ya Sejujurnya Aku tuh Belum Aku belum Pernahap ini Cuman tau Doang Dari TV Dia hanya Muncul pada Bulan Ramadhan Aja Jadi Betul Dia Pemalu Pemalu Emang timun suri Itu Misalnya Kalau di Singapura Ada nggak Bahasa Inggris Siapa Nyarinya Apa Namanya Suri Nggak ada Di Malaysia Nggak ada Buahnya Nggak ada Apa ya Timun apa dong Dia kayak timun Jepang Eh bukan Timun Jepang Timun yang kecil-kecil itu Winter melon Itu bukan sih Winter melon Dia yang warnanya Orange itu Bukan Blewah Bukan Blewah Dia putih Tapi Dia kalau masak Banget Warnanya Orange Kuning Kakam bersuri Kakam Ibu suri Nah Oke Jadi Ya Kira-kira itu tadi ya Tentang Persiapan Ramadhan kita Jadi mari Yuk kita persiapkan Ramadhan kita Sebaik-baiknya Ijinkan saya Mengutip Satu hadis Wahid Muslim Disini Tentang bersungguh-sungguh Ya Bersungguh-sungguh lah Untuk mendapatkan Apa yang Bermanfaat Bagimu Dan mintalah Pertolongan Kepada Allah Dalam segala Urusanmu Serta Janganlah Sekali-kali Engkau merasa lemah Jadi hadis Srimat Muslim Nah Terakhir Ini dia Jadi Ini Ada kumpulan Ibu Yang Insya Allah Bisa kita Pergunakan Yang bisa dulu Ya Lewatin Yang bisa dulu Ya kak Ngomong-ngomong Aska ya Maaf Maaf Benar ya Maaf Nyebat banget Karis Gila Nanya Mana yang dikerjain Yang bisa dulu Aku bilang Ibu Ibu Yang bisa dulu Yang mana Berarti Mesti ada yang dikunci Gitu Belum bisa tayang Pas banget Yang bisa dulu Oke Jadi Ini Ibu 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 Beberapa Misalnya Ini ya Ini Kumpulan Doa Dari Sheikh Abdurazak Dari Ustadz Firanda Office Dari Kakak Rina Terus Dan Beberapa Ibu Lainnya Sebagian Besar Adalah Ibu Hasil Karya Rumin Dan Rumbel IP Asia Juga Hasil Hasil Karya Dari Projek Ramadhan Tahun-tahun Sebelumnya Ini linknya Nanti PDF Insya Allah Akan saya Bagikan Di Waktu Ramadhan Linknya Tinggal Diklik Untuk Langsung Ke Tempat Mendownload E-book Masing-masing Jadi Tips Persiapan Ramadhan Taman Ramadhan Ini ada Pembawasan Tajwid Hadith Tafis Doa-doa Pilihan Maaf Ini tadi ada yang penting Nah Dua ini Nampak mirip Tapi Jadi Yang ini Adalah Yang sudah Ringkasan Jadi Sudah Misalnya Doa untuk Mendapatkan Hidayah Jadi ada Satu yang Terpilih Yang utama Sedangkan Kalau yang ini Di tiap Topik doanya Ada beberapa Doa Dijantumkan Jadi Kalau mau Langsung Praktek Bisa Tinggal Yang buka Yang pertama Ini Lalu Nah Ini juga Ada Hasil Dulu Dari RBD Dengan Rumin Kegamaan Printable Buku Aktivitas Anak-anak Yang bisa Dipakai Di bulan Ramadhan Ini juga Lalu Nah Ini E-book Dari Rumin Bogah Tentang Food Preparation Juga Tentang Menyusun Menusiat Ramadhan Dari Mbak Feby Dan Sisanya Adalah Nah Kumpulan E-book Resep Persembahan Rumin Boga Ini Masya Allah Sudah Siap Semua Tinggal Memilih Mau Masak Lauk Mau Sajian Ramadhan Hari Raya Sudah Ada Kue Kering Sudah Ada Juga Gitu Ada Lagi Nah Ini Ada Bonus Lagi Dari Sekian Poin Yang Tadi Kita Obrol Sebelumnya Nah Boleh tuh Kalau misalnya Ada yang Mau Membuat My Ramadhan Planning Ini Contoh Aja Teman-teman Kita Kan Punya Dua Minggu Misalnya Teman-teman Mulai Menyusun Kira-kira Mau Ngapain Dulu Misalnya Tadi Pertama Seperti Mbak Desi Bilang Kita bisa Menentukan Target Ramadhan Dulu Supaya Nanti Yang Lainnya Menyesuaikan Dari Situ Di Tanggal 9 Sampai Tanggal 23 Nanti Insyaallah Tanggal 22 Insyaallah Malam Pertama Tarawih Kita Dan 23 Adalah Hari Pertama Puasa Dan Kami Cantumkan Juga Lembar Yang Kosong Yang Nanti Bisa Diprint Masing-masing Untuk Diisi Sendiri Sendiri Oke Kedengarannya Lembaran Kosong Lembar Lembaran Kosong Iya Baik Kiranya Sekian Dulu Iya Kakak Ica Insyaallah Nanti PDF-nya Akan Dibagikan Di Ramadan Aja kali ya Semuanya Ada disitu kan ya Ya Insyaallah Ada disitu Nanti Kita Bagikan Disana Sekali lagi Terima kasih Banyak Satu Setengah Jam Ini Teman-teman Sudah Menemani kami Ngobrol-ngobrol Tentang Persiapan Ramadan Mudah-mudahan Dari yang sedikit Ini Semoga Bisa Diambil Manfaatnya Semoga Bisa Menambah Semangat Juga ya Kita Saling Mendoakan Saling Menyemangati Insyaallah Ramadan Kita Tahun ini Menjadi Ramadan Yang Lebih Penuh Berkah Amin Ada tambahan lain Dari Mbak Desi Dengan Rina Sudah sih Ada pertanyaan Yang terlewat Tidak ada Insyaallah Tidak ada ya Oke Terima kasih banyak Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdala Dan Istighfar Alhamdulillah Rabbil Alamin Astagfirullahaladzim Dan doa Kefaratur Majelis Subhanakawahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha ila anta Astagfiruka Sekian Saya Dianya Rahmawati Ijin undur diri Dari Kulzum Ngobras Ramadan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih